Ketua Komisi 6 DPR RI, Teguh Juwarno berharap Badan Keahlian Dewan BKD DPR RI menghasilkan kebijakan yang berbasis akademis guna mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Usai menjadi narasumber dalam workshop dengan tema hasil pemeriksaan BPK antara keharusan dan kenyataan, di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 6 DPR RI, Teguh Juwarno berharap dengan kebijakan berbasis kajian akademis dari BKD DPR RI memberikan hasil positif bagi masyarakat, sehingga tujuan demokrasi dapat tercapai. Teguh juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BKD DPR RI dalam melakukan kajian seperti penelitian terhadap temuan dan penilaian BPK terhadap kementerian atau lembaga negara. Dan di dalam fungsi kontrol DPR RI itu seharusnya kita banyak menggunakan temuan-temuan audit BPK. Ini yang selama ini saya rasakan sendiri belum digunakan secara maksimal oleh teman-teman Dewan di alat kelengkapan, khususnya di komisi. Nah, ini kan sangat disayangkan karena kita tahu energi, effort, sumber daya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai BPK dan BPK sendiri untuk bekerja melakukan audit yang sampai ribuan karya. Ketua BKD DPR RI Johnson Raja Gugug menjelaskan, sebagai pendukung tugas dan fungsi DPR RI, BKD DPR mengadakan workshop yang mengangkat tema mengenai permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia, sehingga DPR RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Menurut pemahaman kita, bahwa anggaran itu tentu harus didasarkan dari pelaksanaan sebelumnya. Artinya, perencanaan itu harus dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya. Karena itu menjadi penting melihat hasil-hasil pemeriksaan BPK itu dan sebetulnya itu menjadi penting bagi Dewan. Ajib Chaniago dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan.